Dikawatirkan akan melarikan diri dan menghambat penyidikan sehingga dilakukan upaya penjemputan oleh penyidik. Kepolisian daerah Polda, Jawa Timur mengambil alih penanganan kasus konten video bertukar pasangan yang dibuat oleh pengasuh pondok pesantren Nuswantoro, Samsudin. Kepala Kepolisian Resor, Polres, Blitar AKBP Wiwit Adi Satria mengatakan Polda Jatim telah mengambil alih penanganan kasus konten video bertukar pasangan yang dibuat dan diunggah oleh Samsudin yang dianggap telah meresahkan masyarakat. Wiwit menambahkan, pengambil alih penanganan oleh Polda Jatim juga didasarkan pada fakta baru terkait lokasi pembuatan video di wilayah hukum Polres Blitar Kota. Sedangkan domisili Samsudin dan pondok pesantren Nuswantoro berada di wilayah hukum Polres Blitar, yakni di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Kabar bahwa Samsudin telah dijemput oleh personel subdit siber Polda Jatim, Wiwit menolak memberikan keterangan. Wiwit juga tidak bersedia menjawab saat ditanya apakah polisi akan menjerat Samsudin dengan pasal penistaan dan pelecehan agama. Berbelit berikan keterangan. Pihak Polres Blitar, kata Wiwit, sebenarnya telah melakukan penyelidikan awal dengan meminta keterangan empat orang saksi, yakni Samsudin, kameraman, editor video, dan pemilik rumah lokasi video itu dibuat. Sejumlah informasi yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut adalah bahwa pembuatan video tersebut dilakukan di Dusun Jatinom, Desa Jatilinger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yang merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Blitar Kota. Keterangan itu berbeda dengan keterangan yang disampaikan Samsudin bahwa video dibuat di suatu tempat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Konten video yang diunggah di kanal YouTube, Embah Den, Sari Den, itu digambarkan adanya dialog antara pemuka agama dengan sejumlah jemaah. Kanal, Embah Den, merupakan kanal yang dikelola Samsudin, pemilik pondok pesantren Nuswantoro di Desar Jowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Dalam video yang diduga diunggah akhir pekan lalu itu, figur yang memerankan diri sebagai ulama atau kiai mengatakan bahwa bertukar pasangan ataupun bertukar istri di kalangan jemaah diperbolehkan atas dasar suka sama suka. Pondok pesantren Nuswantoro pertama kali didirikan bernama Padepokan Nur Drat Sejati. Penggantian nama dilakukan beberapa tahun lalu setelah ada protes dari warga sekitar yang menuntut penutupan Padepokan, termasuk praktik pengobatannya. Protes tersebut dipicu oleh kedatangan YouTuber yang menyebut diri pesulap merah guna menantang Samsudin yang mengklaim memiliki kesaktian dan kemampuan menyembuhkan orang sakit. Setelah berganti nama menjadi pesantren Nuswantoro, akhir tahun 2023 Samsudin kembali menarik perhatian publik ketika seorang pasien asal kota Surabaya ditemukan meninggal di kamar mandi yang ada di dalam Pondok. Samsudin ini kan dikhawatirkan akan melarikan diri dan menghampat penyidikan sehingga dilakukan upaya penjemputan oleh penyidik di Reskrimsus Polda Jawa Timur. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.